mulai mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak baik bu alhamdulillah apa kabar ibu alhamdulillah sehat semua sehat ibu baik bu sebelum dimulai mari berdoa dulu ya berdoa dipimpin oleh Dini Novitami kepada Dini Novitami baiklah teman-teman sebelum pembelajaran dimulai alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu berdoa dimulai berdoa selesai ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dini yang sudah memimpin doa kali ini sebelum mulai pembelajaran sebelum mulai pembelajaran absen dulu ya Dini Novitami hadir bu Zeta Hazara hadir bu baik baik pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku tema 3 subtema 2 pembelajaran pertama siapa yang mau baca teksnya aku bu keberagaman makhluk hidup di lingkungan ada beraneka jenis hewan di sekitar kita diantaranya burung dan kucing samakah cara gerak burung dan kucing burung berkaki dua dan bergerak dengan cara terbang kucing berkaki empat bergerak dengan cara berjalan atau berlari bagaimana dengan hewan yang lain di sekitar kita juga ada berbagai jenis tumbuhan dapatkah kalian menyebutkan contohnya dengan demikian ada keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar kita nah terima kasih ini yang sudah membacakan teksnya di sekitar rumah kalian ada hewan apa aja kucing bu pambing bu ada apa lagi banyak ya hewan rumah ya bu nah makhluk hidup itu kan banyak ya ragamnya yang ada tinggal di sekitar kita contohnya ada burung kupu-kupu kucing nah selanjutnya selanjutnya kita akan membahas tentang ayo mengamati selain tumbuhan manusia juga membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kelestariannya jika tidak beberapa hewan tersebut akan menjadi langka dan punah sudah banyak hewan sudah banyak jenis hewan yang menjadi langka dan punah contohnya adalah harimau siapa yang tahu harimau saya bu bu sudah sudah langsung bu sudah ibu sudah ibu seram tidak seram bu punya taring bu iya soalnya makhluk makhluk soalnya hewan jenis harimau ini sudah punah karena populasinya sudah tidak banyak lagi maka harus dijaga apa aja sih makhluk makhluk hewan yang sudah hampir punah ada yang tahu enggak gajah bu iya jenis tahu enggak apa lagi apa ya bu dinosaurus masih ada enggak bu udah enggak ada dinosaurus sudah punah tapi ada komodo tahu enggak komodo tahu bu tahu bu kayak bu bu nah itu salah satu hewan yang langka dan hampir punah badak juga ya badak termasuk hewan langka dan punah ibu ibu badak itu yang ada culanya iya badak bercula satu yang suka ada di ini tahu penyegar selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya selanjutnya tulislah beberapa pertanyaan mengenai burung cendrawasi di samping mintalah teman sebangku pagi untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian tuliskan hasil diskusi kalian nanti tugasnya ibu berikan di whatsapp untuk dikerjakan bersama sama selanjutnya 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 kita membahas tentang kupu daur ulang kupu kupu seperti apa ada yang tahu enggak tahu bu pom pom ular kebun nah iya daur ulang kupu kupu itu dari telur menjadi ulat dari ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu kupu nah Zeta bacakan ya teks di layar baik bu kupu kupu termasuk jenis serangga kupu kupu mengalami metamorfosi sempurna dalam daur hidupnya daun hidup kupu bermula dari telur yang melekat pada daun telur matang dan menetas selama 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat dua minggu berikutnya larva membentuk kepompong dan menjadi pupa pupa bergantung pada ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu setelah itu kupu kupu dewasa keluar dari kepompong sudah bu nah terima kasih Zeta yang sudah membacakan teks berikut teks tadi nah jadi kupu-kupu itu termasuk jenis serangga apa aja sih jenis-jenis serangga selain kupu-kupu semut ibu nah iya semut terus belalang kan masih banyak lagi kan nah kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya karena dari telur menjadi ular dari ular jadi kompong-pong hingga menjadi kupu-kupu yang indah daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat pada dedaunan siapa yang suka melihat telur kupu-kupu saya tidak bu belum ya jadi telur ular kupu-kupu suka ada di daun-daun tumbuhan nah udah menjadi telur nanti menetas menjadi ulat nah menjadi menjadi ulat telur matang dan menetas ulat setelah 5-10 hari menjadi larva atau ulat nah setelah menjadi larva dua minggu berikutnya membentuk kepompong yang menjadi pupa nah selanjutnya dari kepompong bergantung pada ranting atau dedaun apa dua minggu berikutnya di binggu berikutnya d이다 di Maaf ya, tadi terkendala jaringan ibunya. Nah, dilanjut lagi ya. Nah, dari kepompong itu nanti keluar kupu-kupu. Nah, begitu dah ulang hidup kupu-kupu. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kupu-kupu yang langka dan dilindungi di Indonesia. Yaitu ada kupu-kupu jenis bidadari, kupu-kupu sayap burung perih, dan kupu-kupu sayap burung syurga. Nah, selanjutnya. Nah, kan tadi kan sudah tahu ya jenis kupu-kupu yang langka dan hampir punah di Indonesia. Ya, ada kupu-kupu apa saja sih tadi? Aku tahu, Bu. Aku tahu, Bu. Apa? Ada kupu-kupu bidadari, terus kupu-kupu syurga. Satu lagi lupa, Bu. Oh, iya. Nah, yang disebutkan dini itu sudah hampir benar. Nah, selanjutnya. Nanti tugas ini juga dikerjakan di rumah, ya. Ibu, mungkin pembelajaran kali ini sudah Ibu cukupkan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabilai taufiq wa idayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Udah. Udah. Terima kasih.